Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Bab menulis teks laporan hasil percobaan Dimana kita kemarin sudah membahas tentang kebahasaan dan strukturnya Maka pada kali ini kita akan membahas langkah-langkahnya Sekaligus kita akan membahas contoh-contoh dari beberapa banyak hasil percobaan Saya akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini Dan saya juga sudah menyiapkan contoh video percobaan saya Dan bisa kalian jadikan sebagai acuan atau topik Ataupun contoh ya Seperti itu caranya untuk membuat video tutorial percobaannya Jadi percobaan itu harus dicoba terlebih dahulu oleh kita masing-masing Sebelum kita laporkan hasilnya Nah jadi kalian secara berkelompok Pada materi bab ini adalah harus mencari topik tertentu yang akan kalian uji coba Dan direkam dalam bentuk video seperti yang sudah saya contohkan Kemudian dibuatkan naskah laporannya seperti yang sudah saya contohkan Oke siap ya kita lanjutkan materi kita pada hari ini Oke membuat langkah-langkah membuat teks laporan percobaan Ada beberapa langkah yang harus kalian siapkan Nah jadi setelah selesai melakukan sebuah percobaan Seperti yang ada pada video yang saya bagikan Nah kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan percobaan Yuk bagaimana caranya membuat teks laporan percobaan itu Oke yang pertama adalah mengonsep dulu struktur dari teks laporan percobaan itu Jadi langkah pertama Jadi terlebih dahulu dengan cara membuat strukturnya seperti yang sudah saya sampaikan Di pertemuan sebelumnya tentang struktur laporan percobaan Kita konsep dulu Mulai dari menyebutkan judul Nah jadi pada pertemuan akan datang Kalian harus bisa memilih menentukan Judul apa yang mau dibahas dalam kegiatan laporan percobaan ini Oke kita lanjut Tujuan percobaan untuk apa Jadi misalnya judulnya adalah Membuat jebakan tikus dari kantong plastik Tujuannya adalah Untuk menguji seberapa jauh keberhasilan dari alat yang sudah dibuat Kemudian sebagai sebesar apa manfaat dari alat uji jebakan tikus itu Misalnya ya Nah jadi judulnya harus disebut Uji coba apa Nah kemudian alat serta bahan yang dipakai Sebutkan aja semua alat-alat yang dipakai itu apa saja Baik itu berbentuk cairan atau benda padat Panjangnya berapa Jumlahnya berapa Ukurannya berapa Semuanya harus disebut Jadi alat dan bahannya harus disebut semua Dituliskan semua Panjangnya Ukurannya Jumlahnya Apa yang bisa dilihat Didengar dan dirabak Dituliskan Nah setelah itu konsep langkah awal sampai akhir percobaan Kalian sudah mencoba Langkah demi langkah Nah langkah-langkah kalian itu Kalian tuliskan dalam bentuk kalimat Dalam bentuk tulisan ya Nah jadi sudah setelah direkam videonya Dibikin dari awal sampai habis Kalian konsep lagi Kalimat-kalimatnya seperti apa Kalimat inilah yang akan dinilai Oke jadi Strukturnya harus kalian Tulis dulu konsep dulu seperti ini Jadi sudah jadilah laporan percobaannya sudah jadi Sudah dibuat Videonya sudah jadi Nah kalian bisa putar ulang lagi Kira-kira judulnya yang tepat apa Tujuannya apa Alat dan bahan yang dipakai pada waktu percobaan itu apa Semuanya dituliskan ada videonya ya Kalian video semua percobaan itu Dari awal sampai berhasil atau sampai gagal Oke Kalau gagal ya gagal ya Kalau yang berhasil Yang namanya percobaan itu Ada yang berhasil dan ada yang gagal ya Nah jadi Agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya Jadi sesudah semuanya selesai Selanjutnya tulislah kesimpulan Nah jadi pada bagian kesimpulan yang terakhirnya itu harus ditulis Berhasil apa tidak percobaannya Seberapa jauh keberhasilannya Nah kalau gagal Gagalnya karena apa Itu harus ditulis Nah jadi tulisan hasil dari percobaan Kedalam bentuk grafik Boleh Tabel boleh Bagian boleh Atau gambar saja Kalian sudah ada videonya Tinggal di screenshot pada bagian hasil Misalnya lampunya nyala Maka ketika percobaan listrik dari buah apa Misalnya kan listrik lampunya nyala itu dipotok Nah itu adalah Hasilnya Nah jadi pembaca lebih memahami dan lebih Menghayati Tentang laporan ilmiah kalian Tentang hasil percobaan Nah jadi selanjutnya Nah jadi kerangka yang sudah jadi tadi Diperbaiki lagi Deedit lagi Dikembangkan Jadi sesudah menyelesaikan kerangka Sudah dikonsep Kembangkan menjadi sebuah teks dalam bentuk paragraf Jadi jangan lupa untuk memperhatikan kaedah-kaedah kebahasaan Yang sudah kita bahas Sintonim, Antonim, kalimat berintah Kalimat berita Kalimat aktif Nah itu semuanya kalian praktikan Kata bilangan Semuanya Kata Antonim, Antonim, Sinonim dan lain-lain Kata bilangan semuanya Harus kalian praktikan dalam Laporan hasil percobaan ini Nah jadi Nanti akan dilihat Kalian harus bisa menyebutkan Ketika saya tanya Nanti laporan percobaannya Kebahasannya apa yang menonjol Tunjukkan apa Sinonimnya apakah ada Kalimat perintah apakah ada Kata bilangan ada tidak Nah nanti kalian harus bisa menyebutkan Unsur-unsur itu Ketika kalian telah selesai Menulis sebuah laporan percobaan Ya jadi lanjutnya adalah Nah Nah kemudian Kita harus memberitahukan Menjelaskan laporan pertengung jawaban Dari sebuah tugas Atau kegiatan pengamatan Kemudian memberitahukan Atau menjelaskan Dasar-dasar penyusunannya Keputusan atau pemecahan masalah Jadi kalau ada Kegagalan dalam percobaan ini Kalian harus menyebutkan Apa sebab-sebabnya Kalau perlu dipotok Misalnya kekurangan ukuran Kekurangan air dan lain-lain Dan kalau berhasil Seberapa besar Keberhasilan kalian Dari yang kalian inginkan Misalnya ketika Listrik dari air garam Seharusnya nyala dengan terang Tapi ternyata tidak terang Nyalanya Sebutkan apa yang jadi kendala Nah kemudian Sumber informasi yang akurat Dan terpercaya Disusun berdasarkan fakta dan data Jadi laporan percobaan itu Harus fakta Data yang disebutkan semuanya Tidak boleh ada kata Kira-kira Jadi semua harus disebut Sesuai dengan Apa yang ada Apa yang terjadi Nah kemudian hasil observasi ini Didokumentasikan Dirapikan Setelah kalian Strukturnya disusun Kemudian digembangkan Nah kemudian Didokumentasikan Jadi ada videonya Ada fotonya Ada naskah-naskah Laporannya itu nanti Kalian akan foto Catatan kalian itu dipoto Dan dikirimkan kepada saya Karena kita masih belajar Secara daring Jadi bukti-bukti fisik Kalian telah melakukan tugas ini Tugas terakhir pada bab ini Adalah Kalian mempunyai videonya Dan mempunyai Naskah laporan percobaannya Secara berkelompok Nah ini Itu adalah tujuan Teks laporan percobaan Ya oke Nah jadi ini bisa kalian tulis Sebagai Contoh Pada bagian tujuan Laporan percobaan Oke demikian Untuk Bateri kali ini Saya kira sampai disini dulu Ya Baik Oh ya Ada janji saya tadi Tentang Contoh-contoh Laporan percobaan Baik langsung aja kita Kita Apa Atau kita stop dulu Sampai disini Oke ya Jadi sampai disini dulu Nanti untuk contoh Laporan percobaan Akan saya sampaikan Pada video tersendiri Oke Terima kasih Sampai disini dulu Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Jangan lupa Pada pertemuan kali ini Kalian harus bisa menyebutkan Jadi tidak perlu Perlu di resume lagi Kalian harus menyebutkan Yang pertama Judul laporan kalian apa Secara berkelompok Kemudian tuliskan lagi Nama anggota Kelompok kalian Nanti di bagian Bukti kehadirannya Ya Nanti Oke Siap Sudah siap semua Karena sudah saya Bagikan kelompoknya Minggu yang lalu Dan masing-masing Sudah Merancang Tentang apa yang Mau dicoba Bisa Mencari sendiri Di Internet Atau Video saya Sebagai acuan Dipersilahkan Tapi kalian harus Membuat sendiri Bukan video saya Biaya yang dijadikan Sebagai laporan Tapi membuat sendiri Boleh listrik dari Air garam Boleh listrik dari Buah apel Dari buah anggur Dari buah apa saja Terserah Yang penting Yang lebih murah Meriah Dan tidak banyak Makan biaya Kalau dari buah apel Bisa Tapi apelnya Nanti Kalau sudah selesai Percobaan Dimakan Bersama Oke Dari wartel Juga bisa Tapi Wartelnya Di sayur Kita makan Bersama Oke Terima kasih Untuk saat ini Ini saja yang dapat saya Sampaikan Nanti akan Saya Buatkan lagi Videonya Tentang Contoh Contoh Hasil Kepercobaan